Selamat datang di Mega Pizzaplex, sebuah pusat hiburan kota paling terkenal yang menyediakan melmewah, taman interaktif anak, panggung konser terbaik, dan permainan paling spektakuler. Semakin meriah dengan kehadiran animat romik yang dapat bernyanyi menghibur para pengunjung. Banyak penduduk kota yang berdatangan, namun juga sebagian dari mereka menghilang tanpa sebab. Semenjak kebusukan ini terkuat oleh penyusup kecil bernama Gregory, Mega Pizzaplex pun hancur dan resmi ditutup. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin Aku El Prana. Intro barusan merupakan awal mula dari kisah Mega Pizzaplex di Game 5 Next at Freddy's Security Bridge. Sebuah game horror survival yang mengharuskan kita sebagai pemain untuk bertahan hidup dari jam 12 malam hingga 6 pagi agar bisa lolos dari tempat mengerikan tersebut. El Prana pernah bahas kisah nyatanya di video sekitar 1 tahun lalu. Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya ya. Kali ini aku akan menunjukkan sekali lagi kisah kelam di balik game FNAF Security Bridge dalam chapter ruin alias sekuel pasca kehancuran Mega Pizzaplex. Ayo, like dulu video ini sekarang juga teman-teman. Kalau udah like, komen. Aku sudah like. Agar El Prana bisa melanjutkan teori-teori serem FNAF Security Bridge lagi. Sekalian, kamu tulis teori versi kamu mengenai game ini di kolom komentar ya. Nanti akan El Prana masukkan komentar kamu ke video berikutnya. Beberapa tahun setelah Mega Pizzaplex ditutup, nampak bangunan ini semakin terbengkalai dan tertinggal. Di suatu sore, muncul seorang anak perempuan bernama Cassie yang memasuki gedung ini sambil berteriak mencari temannya. Selidik punya selidik, bocah yang dia cari adalah Gregory. Anak ini menerima pesan dari Gregory untuk mencarinya di reruntuhan Mega Pizzaplex. Dan sesaat setelah sampai di tempat tersebut, Cassie mendapatkan Roxy Talkie dan mendengar Gregory berteriak minta tolong dari bulky-talkie tersebut. Setelahnya, Cassie kembali masuk lebih dalam ke gedung Mega Pizzaplex dan lalu bertemu sosok sika yang mengerikan. Dia juga memperoleh sebuah alat hacking bernama Fast Ranch. Dari sini, kita mendapat sebuah petunjuk bahwa ayah Cassie adalah mantan engineer di Mega Pizzaplex sebelum akhirnya dia dipecat. Setelah itu, Cassie mulai bergerak kembali dan sampai di sebuah pembuangan bawah tanah. Di sana, dia bertemu dengan robot informasi taman yang menawarkan sebuah topeng milik Fanny. Itu adalah topeng yang digunakan untuk mempengaruhi Vanessa di chapter sebelumnya. Dengan memakai topeng tersebut, Cassie dapat melihat sekelilingnya dalam mode AI. Mengakses beberapa tempat di Mega Pizzaplex, menganalisis bagian vital animatronik, dan masuk ke portal jaringan milik Fanny. Selama memakai topeng ini, Cassie juga mampu melihat entitas digital misterius yang nampak seperti musuh di chapter sebelumnya yakni Glitch Trap yang mencoba untuk menghalangi Cassie menelusuri dan membuka sistem security di Mega Pizzaplex. Entitas tersebut juga mampu memanggil animatronik-animatronik terdekat lalu menghidupkannya untuk menyerang Cassie selama proses eksplorasi. Untuk dapat mencapai lokasi Gregory berada, Cassie harus mampu mendisfungsikan keamanan di reruntuhan tersebut. Menghadapi setiap animatronik yang muncul atau bahkan membantu mereka terbebas dari pengaruh entitas. Fast Range yang baru saja dia temukan memiliki fitur untuk menghapus dan mengatur sensitivitas antivirus pada animatronik sehingga mereka tidak dalam pengaruh entitas tadi. Namun tetap animatronik-animatronik ikonik sebelumnya tetap datang dan menyerang Cassie saat dia mencoba mematikan notes keamanan di Mega Pizzaplex. Untungnya tidak semua animatronik secara penuh berada dalam kendali entitas. Salah satunya si Roxy nampak mampu mengendalikan sebagian pemrogramannya agar tidak menyerang Cassie. Ternyata dia ingat bahwa Cassie adalah teman animatronik pertamanya saat hadir di ulang tahun beberapa saat lalu. Sebelum Roxy dinonaktifkan, dia sempat berterima kasih dan meminta maaf atas penyerangan barusan. Dengan berat hati, Cassie pun mematikan fungsi keamanan di tubuh Roxy. Saat tubuh animatronik telah mati dan notes keamanannya sudah didisfungsikan, Cassie akhirnya dapat pergi ke bawah tanah reruntuhan. Dia terus mengeksplorasi daerah tersebut hingga menemukan reruntuhan Freddy Fazbear Pizza Place. Oh, jadi Mega Pizzaplex ini tuh didirikan tepat di atas reruntuhan Freddy Fazbear Pizza Place. Itu adalah restoran keluarga di mana semua kekacauan ini bermula. Hilang, rinding banget. Cassie juga akhirnya sampai di tempat ending burn trap muncul di chapter sebelumnya. Dan di situ dia mendapatkan sebuah petunjuk dari Robert Candy Cadet mengenai sosok misterius yang mampu menirukan sesuatu. Setelahnya Cassie mampu mengakses jaringan komputer di bawah tanah dan mengetahui tentang entitas digital yang selama ini mengikutinya. Ternyata dia adalah program keamanan AI bernama MXAS. Itulah sebabnya saat Cassie masuk ke dalam reruntuhan Mega Pizzaplex, sosok entitas digital ini berupaya untuk menggagalkan Cassie, mematikan sistem keamanan di reruntuhan. Namun pada akhirnya Cassie berhasil menonaktifkan AI tersebut agar tidak muncul kembali. Terus kamu tahu nggak, Cassie mendengar sebuah jeritan dari Gregory tepat di balik dinding semen di lokasi tersebut. Dengan bantuan sebuah terakmuatan, Cassie mampu menghancurkannya dan masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu bukan Gregory yang ia lihat, melainkan sebuah sosok mengerikan bernama The Mimic yang mampu menirukan suara Gregory untuk memancing Cassie masuk ke reruntuhan Mega Pizzaplex. Saat Mimic hendak menyerang Cassie, tiba-tiba Roxy muncul melindunginya. Itu karena Cassie sudah menonaktifkan AI keamanan MXAS sebelumnya. Sehingga kesadaran Roxy kembali pulih dan tidak dalam pengaruh lagi. Di kesempatan tersebut, Cassie langsung melarikan diri dan dihubungi kembali oleh Gregory yang asli. Gregory berjanji akan memandu Cassie keluar dari reruntuhan tersebut. Cassie langsung berlari melewati lorong-lorong bawah tanah hingga menemukan sebuah lift karyawan menuju ke permukaan. Dia memasuki lift tersebut bertepatan dengan sosok Mimic yang berusaha menjangkaunya. Hingga tangannya terputus. Saat di perjalanan menuju ke atas, suara Gregory kembali terdengar dan dia memberikan sebuah kabar yang mengerikan. Ini saya. Saya rasa saya harus menjelaskan beberapa perkara. Anda tidak pernah mempunyai ke Pizzaplex. Itu hal yang di Singhole mempunyai Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa yang itu adalah, tapi itu sudah dihubungi di sini sangat lama. Programme Meksik mempunyai keamanan untuk mempunyai keamanan. Tapi Anda telah menjelaskan keamanan. Gila merinding banget. Karena Gregory tidak ingin entitas ataupun manifestasi dari Mimic muncul kembali terbebas ke permukaan, Gregory pun mengorbankan Cassie dan menjatuhkannya kembali ke bawah. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi Cassie. Apakah dia mati ataukah masih hidup? Atau jangan-jangan dia akan berada dalam pengaruh jahat entitas barusan seperti Vanessa dalam wujud Fanny di chapter sebelumnya. Apa alasan Gregory mengkhianati Cassie? Hmm, aku perlu kamu tulis teori versi kamu di kolom komentar ya mengenai hal ini. Kita akan bahas lagi di video berikutnya. Komentar dengan teori terbaik dan paling masuk akal akan El pernah tampilkan di video berikutnya. Ngomongin soal reruntuhan Mega Pizza Plex, tahu nggak kalau konsep tersebut tuh beneran ada lho di dunia nyata? Kamu tahu Chuck E. Cheese, sebuah franchise restoran keluarga paling terkenal di Amerika. Mereka memiliki maskot animatronik dengan konsep yang cukup serupa nih dengan game FNAF. Atau bahkan game FNAF lah yang pertama kali terinspirasi dari keberadaan Chuck E. Cheese yang ada di dunia nyata. Aku udah pernah bahas hal ini di video beberapa minggu lalu. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Tahu nggak kalau ada taman bermain Chuck E. Cheese yang terbengkalai dan mirip banget seperti reruntuhan Mega Pizza Plex. Ini terletak di sebuah kota Amerika Utara yang menunjukkan kondisi bangunan Chuck E. Cheese yang ditinggalkan. Nampak banyak sekali mainan-mainan berserakan serta wahana permainan yang rusak. Setiap ruangan penuh dengan barang-barang berantakan yang menambah aura mistis di lokasi tersebut. Dan yang bikin tambah serem, mantan pemilik bangunan tersebut tuh menyimpan animatronik-animatronik rusak di sebuah gudang bawah tanah. Tempat Chuck E. Cheese terbengkalai ini berdiri. Gila, merinding banget gak sih? Mirip banget dengan animatronik-animatronik yang ada di reruntuhan Mega Pizza Plex. Mereka mengalami malfunctioning dan dapat hidup dengan sendirinya. Seolah-olah seperti dirasuki oleh sesuatu. Astaga, serem banget. Banyak yang bilang loh kalau Chuck E. Cheese memang memiliki sejarah kelab yang berkaitan erat dengan hilangnya anak-anak yang bermain di restoran mereka pada tahun 80-an. Namun, kasus ini tuh cukup panjang dijelaskan di video hari ini. Kita akan bahas di video berikutnya aja ya. Kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, komen aja di bawah dengan hashtag Bahas El Prana. Jangan lupa untuk like video ini ya teman-teman. Sampai jumpa!